Sumatera Utara salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Ibu kotanya terletak di kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15 juta jiwa. Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government Fund Sumatera dengan wilayah melikuti seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur yang berkerudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan dalam sindang pertama Komite Nasional Daerah, Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah yang disebut keresidenan, yaitu keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan keresidenan Tapanuli. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di Sumatera dengan keputusan pemerintah pada tanggal 17 Mei 1949, Jabatan Gubernur Sumatera Utara dipiadakan. Selanjutnya, dengan ketetapan pemerintah Darurat N ini pada tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi Aceh dan Tapanuli. Kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950, pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 7 Desember 1956 dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Posisir Timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat berkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Pada masa kolonial Himia Belanda, wilayah ini termasuk Residente Sumatera Okus bersama Provinsi Riau. Di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara berjajat penggundungan Bukit Barisan. Di penggundungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang mengantungkan hidupnya pada danau tersebut. Posisir Barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnologistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan bahasa Minangkabau. Terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah Pulau Nias dan Pulau Berhala di Selatan Melaka. Kepulauan Nias terdiri dari Pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil dan di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di atas pantai Posisir Barat di Samudra Hindia dengan pusat pemerintahan terletak di Gunung Sikoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar, yaitu Pulau Sibuasi, Pulau Pini, Pulau Tanah Bala, Pulau Tanah Masa. Pusat pemerintahan di Pulau Telo, Pulau Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara Kepulauan Nias. Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Loser dan Taman Nasional Batang Gadis. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kesempatan, dan 5456 kelurahan. Gubernur Sumatera Utara adalah kepala daerah tingkat 1 yang memegang pemerintahan di Sumatera Utara bersama dengan wakil gubernur dan 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Sumatera Utara. Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dengan dimakarnya kembali kebupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kebupaten baru, yaitu kebupaten Padang Lawas yang beribu kota di Sibu Wahan. Sumatera Utara merupakan provinsi multi etnis dengan suku Batak, suku Nias, suku Siladang, suku Melayu sebagai tubuh asli wilayah ini. Daerah Kusisa Timur Sumatera Utara pada umumnya dibunyi oleh orang-orang Melayu. Pantai Barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang-orang Menangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh suku Batak yang sebagian besar beragama Kristen. Suku Nias berada di Kepulauan Sebelah Barat. Sejak dibukanya Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak menatangkan kuli kontrak yang diperkerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari Jawa dan Tionghoa. Di pesisir Pantai Timur seperti Langkat dan Deli Serdang terdapat etnis panjar yang sudah ada sejak abad ke-19. Ada juga etnis India Tamil dan Arab yang beradonasi di Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah Batak, Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan suku lainnya. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menatangkan bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa itu masyarakat Deli. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan menutupkan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Di Medan, orang Tionghoa lazim menutupkan bahasa Hokkien selain bahasa Indonesia. Orang India menutupkan bahasa Tamil dan bahasa Punjab di samping bahasa Indonesia. Di pengundungan, masyarakat Batak menutupkan bahasa Batak yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu rumpun bahasa Batak Utara dan rumpun bahasa Selatan yang ditutupkan oleh masing-masing etnis. Rumpun Selatan terdiri dari bahasa Batak Toba, Angkola, Mandailing, dan Simalungun. Sedang rumpun utara terdiri dari bahasa Karo dan bahasa Pak Pak. Bahasa Nias ditutupkan di kemuluan Nias oleh Suku Nias. Sedangkan orang-orang di posisi barat seperti kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menutupkan bahasa Posisir. Agama utama di Sumatera Utara berdasarkan etnis. Agama Islam terutama dipeluhi oleh suku Melayu, Posisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, Simalungun, Batak Posisir, dan Pak Pak. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik dipeluhi oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pak Pak, Nias, Batak Angkola, dan Tiambuah. Agama Hindu dipeluhi oleh suku Tamil di perkotaan. Buddha dipeluhi oleh suku Peranakan di perkotaan. Pogucu dipeluhi oleh suku Peranakan. Parmalim adalah kepercayaan asli suku Batak Toba sebelum ajaran agama Kristen berkembang. Penganut Parmalim banyak bermukim di Kecamatan Uluan, Lomban Julu, Haji Batak, dan Kecamatan Bonatua di Kabupaten Toba. Sekian cuplikan sikat tentang Provinsi Sumatera Utara. Lebih dan kurang saya mengapa maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.